Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penggunaan Swap Surface pada Solid A. Untuk menggunakan fitur Swap, kita membutuhkan dua buah Sketch atau Curve. Yang pertama, akan kita gunakan sebagai Path atau Jalur. Dan yang kedua, akan kita gunakan sebagai Cross Section, yang akan membentuk profil penampang, dari objek yang akan kita buat. Selanjutnya, klik Swap pada menu. Kemudian pilih Single Path dan Cross Section. Setelah itu, kita pilih Sketch yang akan kita gunakan sebagai Path terlebih dahulu. Kemudian, kita pilih Sketch sebagai Cross Section, yang akan membentuk profil penampang. Lalu klik OK, kemudian Finish. Kita telah menyelesaikan pembuatan objek, menggunakan fitur Swap, dengan Single Path dan Cross Section. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur Swap, dengan Multiple Path dan Cross Section. Di sini, saya telah menyiapkan satu Sketch untuk Path atau Jalur, dan empat Sketch untuk Cross Section, yang akan membentuk profil penampang. Untuk Cross Section, tidak harus menempel atau intersect terhadap Path. Selanjutnya, klik Swap pada menu. Kemudian, pilih Multiple Path and Cross Section. Yang pertama, kita klik Sketch sebagai Path atau Jalur. Lalu klik Next. Selanjutnya, pilih Cross Section satu per satu, secara berurutan. Kemudian, klik Preview. Di sini, kita dapat melihat, hasil dari Swap menggunakan Multiple Cross Section. Dengan menggunakan Multiple Cross Section, kita dapat membuat objek dengan profil yang lebih bervariasi. Terima kasih.